Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi syaitinah muhammad Wa ala alihi syaitinah muhammad Sahabat atmat saya lover Sehat selalu Oke Ini sekarang pagi, pagi banget Saya tadi Habis subuhan Kemudian jam 5 kurang seperempat Ke gudang Ngelap-ngelap mobil ini Habis hujan Tadi ini habis hujan, habis subuhan Ini banyak mbak-mbak mas-mas jalan-jalan Ini Sekarang saya review ini Aduh kok gak gojam aku ya Ini kalau gak salah sekitar jam 6 Kurang seperempat lah Nah saya tadi jam Lima Seperempat Lebih arah kesini Habis jalan ke raki Mobil tak parkir disini Terus ini jalan ke raki Nyaker ya Ini balang orang disini nyaker Ya kesehatan penting Kita pagi-pagi nyaker Gak pakai alas kaki Ini saya mau review Nissan Terano Last Edition Jadi mobil ini adalah Mobil edisi terakhir Atau Ya produksi terakhirlah ya Di Indonesia ini produksi terakhir Yaitu tahun 2006 Tipenya spirit S3 Jadi ini Sekolah sekolah Ini Doktor S3 soalnya S1 ini kan Tahun 2001 S2 Kemudian Sampai 2005 2045 Ini 2006 S3 Dan ini Last Edition Harganya cukup terjangkau 75 juta Boleh nego Tahun 2006 Gimana keadaan detailnya Kita cek video berikut S3 S4 S3 S4 S3 S5 S4 S4 S5 Skeys S6 S15 S6 S7 S6 S9 S6 S6 S7 selamat menikmati Terima kasih telah sabar menyaksikan videonya tadi Tahan sambil ini banyak tetangga olahraga ya Rumah saya itu indah kawan-kawan Walau sederhana disitu ada gunung Arjuna Tidak itu Pandermen ya Pandermen gunung Batok Apa gunung Botak Sorry bukan gunung Batok itu di Bromo Gunung Botak Sana ada Arjuna Terus disitu ada Bromo Tengger Disana ada Semeru Nah kalau dari sini Semeru tidak kelihatan Kalau dari sana kelihatan Kalau yang pas di rumah saya itu Tengok kiri langsung Arjuna Ya Masya Allah Malang itu indah Indonesia itu indah Tidak perlu kita berpergian ke luar negeri Oke 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 kembali ke topik Oke ya 2016 edition Kondisi bodi insya Allah ini sudah Kita beberapa ada yang kita repen Jadi sepertinya insya Allah ini 95% plus mulus lah Kalau ada enggak jelek sedu wikit seperti beginilah Enggak kelihatan ya Insya Allah enggak kelihatan Nah karena mulus Masuddin Monggo Kalau tak rin Rangga Mulus semua sih Nah ini dari sisi bodi Untuk mobil ini pajaknya Oke Masuddin Monggo Dari Aken Sebentar Ini untuk pajaknya Pelatnya Surabaya Pelat Surabaya Untuk pajaknya Dia telat 2020 Kita jual Berarti 4 tali Pajaknya Rp2.480.000 Berarti Anggap pajak Rp10.000.000 sekian Kita jual Rp75.000.000 itu Posisi begini Kalau teman-teman minta hidup Atau minta dicabut Bisa Tetap hidup pelat L Nah itu berarti Kita nambah Rp12.000.000 Berarti Berapa ya itu ya Nanti bisa negolah ya Kira-kira begitu ya Kira-kira untuk urusi surat Tetap pelat L ini sekitar Rp12.000.000 Kalau Mutasi Kita juga sekitar segitu Nah terserah jendengan Nanti mintanya gimana Apa adanya atau Gimana Jangan sampai kita jualan itu ciluk bah Harus Harus detail Kita buka engine ya Ini kebetulan tadi Cap Kebetulan tadi Capnya sudah tak buka Kita buka dulu Nah maaf ya Kalau backlit ya Kena Sun Sunset Aman Oke Gak ada Aneh-aneh Gak ada Laka-laka Aneh-aneh Oke Ini juga masih Ini namanya apa ini Saya gak tau namanya apa Cuma rata-rata banyak yang hilang Kayak karet ini Grillnya sudah V-shape Karena dia sudah 2000 Last edition 2006 Untuk mesin Z24 2400 cc Untuk mesin ini Sangat bertenaga Dibilang ini tidak Kalau boros banget Juga tidak Ya Gimana ya Bilangnya ya Karena tenaga ya Teman-teman Mobil ini tenaganya cukup Cukup yahut Tarikannya cukup yahut Jadi dengan Tenaga segini Bahan Konsumsi bahan bakar Mungkin sekitar 17 atau 18 It's worth it Dan kenyataan Orang yang sudah punya Terano Ini nagih Buktinya gak dijual-jual Dan bahkan dipelihara Terus sampai Puluhan tahun Jarang orang Orang punya Terano Ini seperti punya LCGC Satu tahun Dua tahun Diganti jarang Dia rata-rata Makanya lima tahun ke atas Bahkan puluhan tahun Sepuluh tahun ke atas Baru diganti Karena modelnya sangat Sangat asik Gitu lah ya Sangat asik modelnya Dan Naikannya juga asik Nanti kita cerita Masalah naikan Untuk engine Sparepat mudah melimpah Sekarang ada HP Apapun yang kamu butuhkan Itu Ada Jadi gak usah bingung Dan Engine ini Bekas maupun baru Banyak Gitu ya Kawan-kawan Sparepatnya Artinya sparepat itu Banyak banget Sparepat engine Kemarin saya habis Beli gak mobil ini Tapi Mobil yang lain Pompa Power steering Itu saya beli Ya ternyata ya murah Harga baru Saya cuma kena 1,4 Kalau gak salah Artinya ya Sama Taf Mobil saya Taf GT itu Mahalan Taf GT Saya beli Pompa power steering Taf GT itu Hampir 2 juta Sama-sama Anu ya 4 orinya Nah ini sedikit Nah ini sedikit Anu aja Overall yang lain Ini mesin Insya Allah Kondisinya juga Lumayan sih Kering Ya Kering Kita coba Ngolong bawah Masih gelap Masih gelap ya Insya Allah Kering Kalau engine Gak ada yang aneh-aneh Kalau Nanti timbul perbaikan Setelah kalian beli Sifatnya Temporary Wajar Dan itu Berkala This Not Not problem ya Permasalahan kecil Beli kendaraan Ngerawat itu Pasti ada Trouble kecil Dan itu Semua kendaraannya Seperti itu Jadi harus dirawat Kalau mobil ini Insya Allah Ngerawatnya Tinggal teruskan aja Ringan Untuk kondisi ban Semua masih layak 4 biji Dan Saya lupa tadi Review ban 4 biji Dan Kira-kira teman-teman Pakai ban ini Masih 2 tahun ke depan It's okay Sekarang kita Lihat dalemnya Untuk dalam Ini sudah ada Lapisan Power window All aktif Sudah tak coba tadi Nah ini Joknya Agak kotor ya Teman-teman Nah teman-teman Nanti mungkin bisa Request Atau Memakai jasa Pembersihan interior Apa Salon ya Ini Kilometer 24.000 24.198 Tapi saya Tidak percaya Kemungkinan Speedometer Pernah rusak Kemudian Dibelikan Speedometer Baru Jadi Kenapa Saya gak percaya Karena Kilometer 24.000 Setir Masih kayak baru Ini setirnya Sudah agak halus Ini Ini juga Sama Pedal-pedal Bawah Ini Pojok Ini Kalau pedal Rem Pojok Ini Separuh Hilang Gini Biasanya Kilometer Sekitar 150 Sampai Sampai 180 Failing Saya Karena Mobil ini Usianya Sudah 17 Tahun Kalau Rata-rata Terano Lihat Ngecek Itu Kalau Dia 17 Tahun Kurang Lebihnya 170 Ribu Itu Jadi Nanti Nggak Usah Di Perdebatkan Sudah Tak Kasih Tahu Itu Oke Ini Untuk Belakang Joknya Ada Kotor Nanti Kalau Saya Sempat Bisa Tak Bersihkan Kotor Jok Sama Pelapon Jok Sama Pelapon Belakang Aman 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 Ini Ini Ada Banserepe Harusnya Ini Banserepe Ke Teling Sud Nanti Kemarin Si Pihak Penjual Nyemayani Kita Perantara Untuk Dia Bawa Kesini Tapi Nggak Tahu Kalau Nggak Dibawa Kesini Nggak Ya Nanti Tak Belikan Ya Teman Itu Sandal Jepit Saya Tidak Saya Jual Itu Ya Tak Pakai Sampai Habis Terus Setelah Habis Tak Iris Yuk Kita Tutup Engine Mesin Sudah Ditutup Sekarang Kita Coba Untuk Test drive Ya Nah Bentar Kita Hidupkan Dulu Bismillah Contact On Karena Ini Mobil Karbu Masih Dingin Kocok Satu Gini Kalau Biasanya Saya Sret Gini Satu Oke Suara Masin Kedenger Ya Kita Lihat Belakang Ini Masih Sangat Pagi Banget Kering Ya Gak Ada Apa Asep Asep Bismillah Kita Coba Untuk Jalan Sekalian Jalan Jalan Power Window Kanan Power Window Kiri Electric Re-track Belakang Kanan Belakang Kiri Belakang Kanan Oke Kita Buka Dulu Sepian Retrack Nya Kanan Electric Mirror Gini Oke Electric Mirror Fungsi Dengan Baik AC Ini Untuk Audio Juga Berfungsi Dengan Baik Insya Allah Ini Belum Tak Tes Sudahlah Berfungsi Ini Bunyi Menunya Juga Macem Macem Ada Bluetooth Ada Apa Nanti Dicari Sendiri Kalau Kalian Beli Oke Seolah Sepeda Meter Normal RPM Kilometer Normal AC Dingin Ini Saya Matikan Ya Tak Matikan Dulu AC Karena Kita Menikmati Cuaca Pagi Banyak Tetangga Joking Kita Sambil Melihat Gunung Bukan Gunung Kembar Memang Banyak Gunung Disini Kayak Kembar Kembar Beda Sama Gunung Kalian Yang Di Rumah Kembar Menikmati Aja Menikmati Itu Ibadah Yang Penting Sah Gitu Guys Nek 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 Urung Sa Jok Bahaya Itu Oke Ya Rasa Naikan Kelasnya SUV Sangat Nyaman Kalau Dibanding Dengan Innova Ya Nyaman Innova Tentunya Karena Itu MPV Kalau Kelasnya SUV Ini Sudah Lebih Dari Cukup Daripada Kita Naik Taruh Kita Naik Mobil Sekarang Ngomong Aja Toyota Terios Kayak Gitu Toyota Rush Daya Terios Kayak Gitu Ya Gak 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 Lawan Ini Nyaman Walaupun Bannya Tadi Busar Banget Ini Masih Oke No Problem Dan Kita Bawa Terano Asik Itu Intinya Gitu Saya Sudah Sering Bahas Terano Ya Teman Teman Rasa Naikan Sama Seperti Kayak Gini Ini Kan Warnanya Kayak Abu Tidak Piano Black Tidak Model Kayu Ini Yang Last Edition Begini Jadi Dia Cover Cover Kayak Gini Dia Sudah Lebih Modern Gitu Ya Last Edition Oke Ya Sahabat Motor Lover Semua Ini Pagi Pagi Jangan Lupa Untuk Teman Teman Kut Tercinta Jangan Lupa Men Sanaen Corporisano Di Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Jangan Lupa Selalu Jaga Kesehatan Hati Dan Pikiran Nomor Satu Itu Karena Penyakit Datangnya Pertama Dari Hati Hati Susah Bers Gak Usah Hiri Gak Usah Bingung Beli Mobil Seadanya Semampunya Gak Usah Kredit Gak Usah Ngutang Sana Sini Gak Usah Kamu Beli Mobil Dinikmati Semua Mobil Rasanya Sama Mirip Mirip Ya Kalau Kita Belum Punya Naik Apapun Rasanya Enak Kita Enggak Punya Kita Jalan Kaki Kita Naik Angkot Rasanya Naik Angkot Lebih Enak Daripada Jalan Kaki Tapi Ketika Kita Punya Toyota Kijang Tahun 90 Kijang Kota Itu Juga Merasa Enak Tapi Kalau Punya Uang Lagi Kayaknya Kijang Innova Lebih Menggoda Kalau Punya Uang Lagi Innova Lebih Menggoda Itulah Manusia Itulah Barang Dunia Kalau Punya Uang Belikan Mobil Secukupnya Uang Tidak Nggak Ngeluh Saya Seneng Kamu Kalau Beli Di tempat Saya Ada Seneng Karena Saya Dapat Bonus Kadang Kadang Sama Pihak Finance Saya Dikasih Tiket Liburan Tapi Gimana Ya Kasian Jenengan Saya Itu Ya Itu Singkat Ceritanya Jangan Lupa Olahraga Di dalam Jiwa Yang Sehat Di dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Kokus Selamat Sadia S.K.K.E. S.K.E. S.K.E 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 S.K.E